Intro Naura dan Fadila, siswa kelas 9 SMPN 4 Satap, Kecamatan Lopok ini Mungkin tidak sama nasibnya dengan siswa-siswi lain di Indonesia Yang menghabiskan masa libur sekolah dengan berlibur ke beberapa obyek-obyek wisata Dua siswi pelantun Sakeco ini memilih mengisi libur sekolah Dengan melaksanakan latihan Sakeco di rumah dan di sanggar seni di desa mereka Setiap hari, untuk mengisi liburan, keduanya rutin menggelar latihan menghapal syair Bahkan keduanya tekun menerima pelajaran dari pelatih di tempat latihan Sakeco merupakan kearifan lokal warga Sumbawa Yang sudah ada sejak zaman nenek moyang masyarakat Sumbawa Sakeco sendiri adalah puisi yang menggunakan bahasa Sumbawa Dan dilantunkan oleh dua orang diiringi oleh musik tabuhan rebana Sakeco sejak dahulu biasanya hanya dimainkan oleh dua orang pria saja Namun kali ini, dua orang anak siswi SMP 4 Satap ini tidak gengsi dan malu Untuk belajar dan melantunkan seni Sakeco sebagai bentuk pelestarian adat asli masyarakatnya Seni Sakeco ini melibatkan dua pemain sebagai penutur Sekaligus memainkan rebana sebagai musik pengiring Yang ditabuhkan saat penuturan menyelesaikan satu alinea cerita Sakeco biasanya ditampilkan pada acara hajatan warga Seperti pernikahan, hitanan, dan sejenisnya Cerita disampaikan dalam bentuk nyanyian berbalas Dan diiringi dengan musik dengan tema yang sering diangkat Menyangkut kisah nyata pergaulan muda-mudi Kasus pembunuhan, fenomena sosial, pemilihan kepala daerah, kawin lari Tentang pemerintahan dan pembangunan Serta cerita rakyat lain yang menarik diketahui masyarakat Menurut Naura dan Fadilah, kecintaannya terhadap Sakeco sudah tertanam sejak di bangku sekolah dasar Namun sejak tahun 2016 lalu, keduanya baru serius belajar dan menekuni kesenian Sakeco Keduanya sudah mengikuti beberapa lomba di desa mereka Dan juga festival di tingkat kecamatan yang berhasil meraih juara pertama Keinginan mereka tidak hanya sebatas melantunkan Sakeco di desa dan di kecamatan Lopok saja Akan tetapi bertekad untuk ikut festival di tingkat kebupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional Untuk bisa memperkenalkan tradisi suku Sumbawa dan tradisi Indonesia ini Sakeco itu merupakan kesenian asli daerah Sumbawa Yang sering digunakan pada acara-acara adat daerah Sumbawa Seperti acara sunatan dan perkawinan Kami ingin sekali tampil di istana negara untuk memperkenalkan kesenian Sakeco ini Naura dan Fadilah mungkin bisa menjadi contoh bagi anak-anak yang lain Bahwa liburan sekolah itu tidak harus mewah dan mahal Serta harus mengunjungi obyek wisata, bahkan hingga ke luar negeri Namun bisa mengisi liburan dengan sesuatu yang bermanfaat Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, KET TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!